KIL Sekretaris Jenderal M.W. Ustaz Tengkuzul Karnain turut berkomentar soal diangkatnya Iman Bratoseno sebagai Direktur Utama Baru TVRI, Pengkuzul mempertanyakan mengapa mantan kontributor majalah PEL, iBoy bisa menjadi dirut TVRI. Selain itu, Ustaz Tengkuzul juga kembali mengungke soal diangkatnya Basuki Cahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisari Sud. Ia pun menanyakan arah nasib kepemimpinan NKRI. Nasib NKRI Setelah narapi dana penghina Al-Quran dan ulama diangkat jadi Komisaris Utama Pertamina, kini mantan kontributor majalah Playboy diangkat menjadi Direktur Utama TVRI. Sudah nampakkah arahnya, tulis Ustaz Tengkuzul melalui Twitter. Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2, lebih lanjut. Ustaz Tengkuzul mempertanyakan, Want Impress, Habib Lutfi, kepada Ima'ruf Amin dan Habib Lutfi coba dipikirkan. Matur Nuun, pinta Tengkuzul karnain. Untuk diketahui, Iman Bratoseno dilantik sebagai Dirut LPP TVRI yang baru pada hari ini, Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Pengangkatan Iman Bratoseno menjadi Dirut TVRI berdasarkan keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI. Ia menggantikan Helmi Yahya yang dipecat melalui surat keputusan pada tanggal 16 Januari tahun 2020 lalu dan sempat berseteru dengan Dewan Pengawas TVRI. Pelantikan Iman Bratoseno menjadi Dirut TVRI dikabarkan melalui akun Twitter TVRI pada Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Dilihat dari profilnya, Iman Bratoseno sudah malang melintang di dunia media, sineas, dan periklanan Indonesia. Namun yang paling disoroti oleh para kritikus saat ini adalah riwayat karir Iman yang pernah menjadi kontributor majalah Playboy Indonesia. Majalah Playboy Indonesia adalah sebuah majalah dewasa yang pernah terbit dalam kurun waktu April tahun 2006 hingga Maret tahun 2007 lalu. Suara.com garis miring jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!